Al-Fatihah 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 ilmunya, maka tidak ada alasan untuk orang yang telah mengetahui untuk meninggalkan amal berbuat dengan ilmunya, jadi ilmu diamalki niku dilakoni ngerti misalnya ngelendeng wong niku dilarang yondiwi diamalki ngelendeng wong ngerti ini hasud panas teniku dilarang karo gusti Allah yondiwi ampun ngelakoni, ini kuarane ngamalki nama ilmunya dan perumpamaan orang yang buduh atau orang yang tidak memiliki pengetahuan yang mukosir, pepeko sembrono turhaka di dalam meninggalkan mencari ilmu, alwajib alaihi, ilmu yang diwajibkan kepadanya mukosir, ikanoti harteni teledur, pepeko wogah ditiwong budu seng teledur di dalam mencari ilmu seng wajib sampai rukuni sholat biur orang ngerti tata caranya wudhu mawan boten boten ngertos nopo malih kok bahas niat wih orang ngerti mana ini ku kamas sali abdin arsal ilahi sayyidu itu perumpamaannya seperti seorang hamba yang terkirim kepadanya atau yang kirim kepadanya sayyiduhu tuannya jadi perumpamaan orang yang buduh dan teledur di dalam mencari ilmu yang wajib itu seperti seseorang yang dikirimi surat oleh tuannya di dalam surat itu berisi perintah-perintah segala sesuatu dan juga di dalam surat itu berisi larangan-larangan terhadap segala sesuatu maka si jahil ini tidak melihat ke dalam kitab tersebut walam ya'arif ma'fihi dan ia tidak mengetahui apa yang ada di dalam surat tersebut aslan babar belas sama sekali ma'al-kudruh ala zalika litama kunihi minhu kemampuannya hanya bisa memandang saja jadi perumpamaan orang buduh diwe surat karu bendarane isini larangan-larangan isini perintah-perintah tapi tidak ada kemampuan yang dimiliki oleh si jahil itu kecuali hanya melihat contoh layang kusadi Allah kan surat misale surat di nisbat kenangkene al-quran misal saman wei quran kemampuannya saman kan hanya nyawa ngodok isi neopo buh rangerti kayak sampean dikirimi sms pacari kemampuannya hanya nyawa ngodok karena kita tidak memiliki pengetahuan pacarimu ini i hate you misale karena sampean rangerti seneng wah pacaraku kirimu surat ini itu ditakuk kayak pacarmu kondok aku benci dirimu misale ini itu sebuah contoh jadi kadang mau surat koran ada cerita suarga nangis lembus yang ditangisi nombok ada cerita nombok ngguyu ngguyu kadang tiru-tiru ada orang ngalih munit toyip kita tiru toyip misale lambuh maksudnya nombok pripun itu sebuah contoh kemahwan perumpamaan orang yang buduh yang teledor di dalam mencari ilmu ini perumpamaan orang yang diberi surat oleh tuannya atau junjungannya di dalamnya isinya larangan perintah tetapi ia tidak memiliki kemampuan kecuali hanya memandanginya saja kiki opo kiki pri dan mencari Orang menurut Orang menuruti Sobho wong Lisyaiin mareng suwici wici Min awamirhi saking piro-piro Perintahi Allah Walam yajitani pelan orang Ngedui sobho wong Lisyaiin mareng suwici wici Min nawahihi saking piro-piro Larangani bendarani Alatinas sokang Wisngenas Sobho bendoro alaihi Ngatase Latifi kitabihi Yang dalam kitab Bendarani Perumpamaan wong Sing alim Sing orang amal keelmune Koyo wong sing waruh Surat saking bendoro Dan ia mengerti apa yang Terkandung di Dalam isi surat tersebut Tetapi ia tidak menuruti Perintah Dan tidak menjauhi larangannya Yang telah dinaskan Atau ditetapkan Di dalam Surat dari Tuhan atau Junjungannya Ini ku perumpamaan ini Jadi Makanya Makanya Nek jenengan ini Kuciri-ciri Wong sing Demen karo gusti Allah Mesti Kerentek sing nomor siji Pingin ngerti Kalam Allah Pengendikannya gusti Gusti Allah Sampan untuk surat Tidak pacarnya Sampaian Suratnya Yang saya bahasa Inggris Diwula Wale Orang paham Sampaian Mesti sampaian Beribun Luruh wong Sing bisa bahasa Inggris Tulung diwacak Ketika wong Macak Menceritakan Ini pacarmu Yang Perantauan Rindu Sampaian Sampaian Nangis Melenangkan Air mata Kelalan Padahal Yang macak Kuciri-kuciri Tapi Perasaannya Kuciri-kuciri Ngomongannya Pacar Padahal Misalnya Yang ngirim Di pacarnya Yang cewek Padahal Yang macak Kuciri-kuciri Tapi Perasaannya Yang muncul Kuciri-kuciri Sinten Ya cewek Sampaian Makan Sampaian Benar-benar Mencintai Allah Mesti alamat Pertama Diketarkan Pengen Nerti Apa sih Perintah-perintah Gusti Gusti Allah Apa mana sih Larangan-larangan Karpe Berisi Gusti Allah Niku Keinginannya Peripun Niku Ciri-ciri Yang Yang Perduli Maka Jarin Imam Haddad Fangzur Mohon Kau Nangan Nangan Sira Rahimah Kamu Melasih Sira Sopu Allah Gusti Allah Amin Haltara Anatoh Ningali Sira Taksiran Dikik Kasembranan Asya Kau Luih Allah Minta Qsiri Hain Al-Abdaini Saking Pepe Kone Iki Kau Loluru Fihaki sayyidihima yang dalam hake pendorone Kawuloloro mau Wahal takumulan onoto bisonjum menengi Laha krono Wahalan onoto bison takumunjum menengi Lahuma krono kawuloloro Indahu ono ingarsane bendarane Opo hujatun hujah Awazrun utowo alasan Wahalan onoto Ono ahadunutai wong suiciku ahaku luweh ngahati Bil ayakobi kelawan sekso Wannakali lantagese sekso Min huma ketimbang kawuloloro mau Lijara atihima krono kendeli Kawuloloro mau Waqillati ta'zimihimalan sidi'e oleh Ngagunga kekawuloloro mau Li sayyidihima maring bendorone Kawuloloro mau Saiki Fangzur mak pikiran Jari imam haddad rahimakumullah Hal taro taksiran asna'a min taksiri hadainil abdi Fi haqi sayyidihima Ono pura wong sing Luweh Allah Luweh sembrono Daripada sembrono ni kawuloloro ni ki Jadi drajati podo Wong ora ngerti Karo wong ngerti Tapi ora Dilakoni Pengetahuan ni pengertian ni Ku dihadapan Allah Podo podo bae Asna'a podo podo bae Luweh Luweh Allah Nauis mak pikir mana Apakah kedua Hamba tersebut Biso ngaju ake hujah Bila diri Awadzurun utawa Lesan bisok Nangarsane Allah Subahanahu wa ta'ala Jadi loroloro ni podo Dengan jenis batke Kaya Nopo ni ku Sengsijiki misalnya Telepong sengsijiki Tai Podo podo no bo Naji sing Orang sing Mending Nopo ni sawangan pong Mending Sengsijiki Ilmu ni Walaupun Noradhi Lakon Ini ki ilmu sing Wajib wajib Ini ilmu sing sunnah Boten Sampan ngerti Tahajudki api Orang dilakoni Yorapopo Wong sunnah Maksudnya Seng Kharap kekusti Allah Niku Ilmu-ilmu Seng obo Seng wajib Jadi ini Sampan nuturi Sing sunnah-sunnah Yorapopo Nopo Nah ini Seng wajib Lebih sampaian Ketaterapan Obo Duso Jadi Orang Kabih ilmu Kuduong Ngelakoni Orang Tegese Ilmu-ilmu Seng Wajib Ilmil Wajib Bungalim Ngerti Nek Sholat Orang Nganggu Wudhu Niku Sholat Orang Orang Orasa Kok Diknene Sholat Nganggu Wudhu Ya Podobai Koyong Seng Orang Ngerti Niku Sebuah Contoh Contoh Orang Seorang Seng Alim Dituntut Kudung Lakoni Komplet Gendeng Gendeng Seng Niku Mboten Tetapi Wabil Khusus Ilmu-ilmu Seng Wajib Diknene Mulang Ilmu Wajib Tetapi Diknene Perkoros Seng Wajib Niku Mboten Lampai Keduanya Sama Saja Dihadapan Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Nek Orang Ngerti Wudhu Dua Alasan Nang Arasane Gusti Gusti Allah Nek Wais Ngerti Yudhu Dua Alasan Meneh Untuk Meninggalkan Perbuatan Sesuai Dengan Pengertian Atau Keilmuannya Niku Jarene Imam Haddad Dihadapan Allah Mereka Berdua Ini Adalah Podo-podo Bayi Hambasing Pantes Memperoleh Nekob Wan Nakal Memperoleh Siksa Dan Tegese Akibat Dari Allah Subhanahu Wata'ala Lijaro Ati Him Nang Apa Posisi Ini Yang Loro Kwek Mau Podo-podo Ini Podo-podo An Ini Siksa Zino Misalnya Kronora Ngerti Zino Dosa 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 Laka Dosa 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 Krono Ngerti Dosa Zino Dosa Keduanya Ujung Ujung Pado-pado Pelaku Apa Boten Pado-pado Kendel Apa Boten Siksa Mendem Krono Orang Ngerti Mendem Niki Siksa Mendem Krono Ngerti Berarti Dosa Nye Loro Niku Krono Ngelakoni Noba Mendem Niku Krono Ngelakoni Maksih 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 Niku Lijaro Atih Hima Krono Kendel Kaw Loro Maw Wakil Lati Ta'zihi Ta'zimi Hima Lansidi Ta'zimi Liseyidih Hima Maring Bendorone Kaw Loro Maw Jadi Al-Jahil Karo Al-Alim Singtarkul Amal Niku Dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Samimawan Tekese Mereka Tidak Bisa Beralasan Makanya Cari Imam Haddad Fahdar Mungkow Diyosiro Antakuna Eng Yinto Ono Soposiro Ahadar Rozulaini Iku Salah Sujini Wong Lanang Loro Al-Mash Umaini Kang Allah Karuni Al-Jahil Yiku Wong Budu Alladhi Layata Alamukang Orang Ngaji Sopo Jahil Awil Alim Mutaw Alim Alladhi Layak Malukang Orang Ngamal Laki Sopo Alim Fatah Lika Mongkote Dirusak Siro Maal Halikin Sartane Wong Kampodo Rusak Watah Suralan Kapitunan Siro Ad Dunia Yang Dalam Dunya Wal Akhir Talan Akhirat Zalik Kautai Mengkono Mengkono Kapitunan Guwah Yo Zalik Iku Al-Khusronu Kapitunan Al-Mubin Kang Pertelo Maka Jareni Al-Imam Haddad Fahzer Maka Waspadalah Takutlah Engkau Antakuna Hadar Rajulain Engkau Termasuk Salah Satu Dari Dua Hamba Ini Al-Mash Umain Yang Sama-sama Buruknya Dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diti Ura Susah Gasak Gasakan Samban Tumane Alim Uku Budur Arti Dari Budur Alim Orang Lakoni Adel Podo Podo Mas Umain Podo Podo Allah Karuna Diti Serah Susah Une Une An Sing Budur Orang Lakoni Orang Sang Alim Tapi Orang Lakoni Jari Sing Alim Mending Alim Orang Lakoni Jari Sing Budur Mending Nyang Lanya Budur Bu Oke Kan Orang Lakoni Loror Loror Jibun Orang Orang Lakoni Kabeh Kan Ngoyang Nonton Niku Sebuah Contoh Tidak Bisa Dibandingkan Allah Ndi Tawa Api Indi Dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Niku Keduanya Dipandang Sama Saja Niki Ngitapuan Nge Ya Iku Wong Seng Allah Zila Yata'allamu Al-Jahil Allah Zila Yata'allamu Ojo Sampai Ndiwe Didiwong Seng Orang Ngerti Nuli Ninggalki Luru Ilmu Utawa Didiwong Seng Ngerti Tapi Kemudian Ora Dilakoni Pengetahuan Fatah Lika Ma'al Halikin Maka Engkau Akan Hancur Bersama Orang-orang Yang Hancur Watah Surat Dunia Wal Akhirah Dan Engkau Akan Memperoleh Kerugian Di Dunia Dan Akhirat Zalikah Wal Husran Mubin Dan Kerugian Itu Adalah Kerugian Yang Nyata Ini Tiang Ada Orang-orang Ngerti Contoh Air Keras Ini Di Dombi Watangnya Mumbu Dombi Gelenggeng Gelenggeng Mati Dn Sang Sijing Ngerti Air Keras Dombi Watangnya Mumbu Dombi Gelenggak Gelenggak Hasilnya Pada Mumbu Apa Orang-orang Ngerti Karena Orang-orang Ngerti Itu Kalo Sumer Paya Yono Ngerti Ngombi Nopo Niku Air Keras Orang Mati Ngapusi Dombi Adhan Karena Sulap-sulap Pameran Pameran Jaduk Sakti Digibir Air Keras Orang Orang Gelenggak Niku Air Keras Kawini Kawitel Biasa Ngunggung Bahwatu Paling Gatel Lodok Kemprisik Niki Caca Air Keras Kemenan Kawis Satu Orang Brodol Kulite Niku Sebuah Contoh Seng Siji Ngombi Air Keras Keren Orang Ngerti Seng Siji Ngombi Air Keras Keren Nombok Ngerti Podo Podo Pemluduk Nombok Otawa Nenjen Ngan Wagah Meluduk Ya Contoh Kecubung Seng Siji Mangan Kecubung Keren Orang Ngerti Mendem Nombok Mendem Seng Siji Mangan Kecubung Keren Ngerti Mendem Nombok Berarti Keduanya Sama Nombok Hasil Wagah Seng Ilmu Tapi Ilmu Nombok Nombok Ngerti Kecubung Mendemi Kok Dipangan Berarti Malah Ilmu Nombok 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 Ngerti Kecubung Mendemi Jadi Dipangan Nombok Loro Nombok Hasil Podo Ngerti Orang Ngerti Nombok Nombok Gampang Contoh Yang Nombok Nombok Atau Hanya Yang Nombok Kecubung Kecubung Sambil Nyambil dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala jadi orang perlu ilmu yang wajib orang ku ilmu-ilmu sunnah wa amal ittisaulan anapun utawi lurukat jembaran fil'ulumi ing dalam piro-piro ilmu ad-diniyati kang bungsu agomo an-nafiati kang manfangati wal istiqsarulan amrih ngakehakimin hasaking ilmu agomo wa ziyadahlan nambai ala qadril hajah ingata sekodar hajat fadalika mongkautai mongkono-mongkono ittisa min ikumin a'zomil wasail setengah saking lueh agungi piro-piro lantaran ila Allahi maringkusti Allah wa afdalil fawdo ilan lueh utamani piro-piro ka utaman inda Allahi anna ingarsani Allah lah saat ini ilmu yang wajib ilmu wajib ini kan sekedih mongk ilmu iman islam lan ihsan ilmu iman yus cukup jenangan ngaji kitab akidatul awan tuku nang asko obo nang raja murah obo nang toha putra obo nang gramedia obo nang tuku buku pokoknya ilmu iman ini kan maksudku loh cukup tuku akidatul awam ilmu islam cukup tuku safinah niku sekedih akidatul awam niku paling patang puluh lembar safinah niku paling telung puluh loro apa telung puluh lembar niku sing wajib disek baru luru ilmu-ilmu liane ini ilmu sing fardu ai niku dari yang dimiliki ini kan jenangan emang keli melayu niluru ilmu kaya jaran sing ngera penting dinggu nge tapi sing penting ngera dinggu lopo contohnya jaran niku kan sabuan tapi raca lononan ini apa boten disampaikan pelakunya kaya sekduyuh ilmu ekonomi kuliah jadi dokter tapi rukun wudur arti ini orang kebujuk karena hawa nafsu ilmu komputer dipintar kaya salah apa boten boten tapi ilmu sing wajib kedahan jenangan apa rumien kaya labaru newes kue iptisa fila ulumi dini misalnya pingin jembar-jembar ke ilmu agomo kue pak ngaji nahwu kue pak ngaji sorof kue pak ngaji tafsir utawa hadith sing manfaat ilmu-ilmu agomo ngakeh ke nambah-nambai sesuatu sing ngungkuli hajat maka itu min a'zomil wasail itu adalah wasilah atau lantaran lantaran ke lantaran niku yuk ikhtiar lantaran bahasa Indonesianya napa lantaran niku ha ikhtiar bahasa Indonesianya napa usaha nge sebuah usaha kepada Allah wa'afdulil fadu'il dan lebih utamanya keutaman inda Allah menurut Allah subhanahu wa ta'ala baru nek sabar ilmu sing wajib niku diselesaiki ilmu wajib niku kan sidik nge syahadat sampai nesak maknone sholat sholat kibri berarti sak sesuci ni nomor siji caranya atus junub nomor loro caranya apa wudhu nomor telu caranya sholat poso poso niku kan orang bendino paling bulan ramadhan terus zakat misalnya syahadat sholat terus zakat nge zakat ya setahun pisahan poso ya setiap bulan ramadhan haji berarti berduain kan sholat priya sholat diwiki mengerti rukun mengerti syarat rukun niyata pripun aku perlu di aji kepada para ulama kepada para ustad agar diwira ngawur kadang diwini ku ini orang haji kerosone was pas kerosone was bener katus yang tangleti konek sholat ki niyat porak yu niyat la niyat ki priya ya usali fardul maghribi salasarokat mustadfilal kiblati adaan lillahi ta'ala widudu niyat wiaran ngelafalki nabok niyat niku hukume sunah mungguh para fukuhat sengaran niyat niku panggonane nang jero nang jero hati nang jero hati nang jero hati nang jero hati berarti ada orang yang berterawah muninawa itu sama gudin ngantikan spekker muda kiwong tapi hati niku meneng gaten ngeyat durung niyat neney ngeyat 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 ada orang mocha istighfar yono nya 0.031 di si� kut my rsta tur conten 0.039 in ngeyati betul ngeyat agora emolog ngeyati tembola ngeyati amili emolog nge kerasa salah nyolong sandal nge nespan jaluk ngapura nyongki terkenal nama wong salah kita tempiling gampangane samban ngomong ngebre pamuni akun jaluk ngapura piangel nopo beten apa muni akun jaluk ngapura kan orang koki astaghfirullahaladzim 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 jadi nama mocha istighfar nama jaluk ngapura ada mocha la ilaha illallah, ada zikir burung tentu mocha la ilaha illallah gue zikir, la ilaha illallah ngeru nih ngitung nota ya ada orang menang tapi isi zikir, ini aku punya ilmu luweh iptisa luweh jeru, gua bisa beda kayak gaya ngutan oke niat, oke lafali apa niat oke lafali jaluk ngapura oke orang jaluk ngapura ini aku sebuah contoh maka ilmunya yang wajib pun bolehlah kita memperluas ilmu-ilmu agama yang bermanfaat memperbanyaknya melebihi hajat jadi jenengan kita orang dituntut karo gusti Allah kudu di diwong sing al-alim al-alamah tuntutannya mau si jidok paling ringan sampai ngerti maknone syahadat sehingga ngerti rukun islam ngerti caranya sholat karena itu sing paling ferdu sing dinggu dinamengi caranya rukuk beripun caranya sujud beripun kadang kan tiang ni ku nocok sing tangi saking rukuk ni ku sami Allah limun hamidyah tangannya goyang-guyang kayak goyang-guyang ngarep salat salatnya sami Allah limun hamidyah tangannya jiloro terlalu papat ini krosonnya wispas dilek ke yobo sami Allah limun hamidyah ini sebuah contoh ringan-ringan saja jadi jadi jember-jember ke ilmu ini ku justru menjadi wasilah kedekatan kepada Allah walakin lantetabini ma'al ikhlasi sartane ikhlas li wajhillah himaring zate Allah fi utolabil ilmi ing dalam luruh ilmu wa ma'amu tola batin nafsilan sartane nuntut awak bil amali kelawan ngamalake bima kelawan barang ta'lamu kang ngerti soposir wa ta'limihilan mulangake bima ta'lam ala ibadillahi ma'aring kawulani Allah muridan halengar pake bi dhalika kelawan mengkono-mengkono tinudur kulli hiskabehane mengkono kabih wajhallahi ingzate Allah wa daral akhirat di dalam diri di dalam diri ilmu jebar-jebarake ilmu mengerti makna-makna ilmu ini kuasal niyate ikhlas krono Allah nomor siji niyate mong krono Allah nomor loro sartane ngejak nuntut awae ngelakoni pengetahuane diulang kekaro piro-piro kawulani Allah kuikabeh niyate mong krono Allah subhanahu wa ta'ala watil kal martabatu ta'imengkono-mengkono martabat utawa pangkat hiyayo martabat iku allati tali kang nyandingi apa martabat martabatan nubuah yang pangkat kenabian wajami'u maradibil mu'minin utawis kabehane piro-piro pangkate wong mu'min iku angzalu luweh asur minhasa kengtil kal martabah nah baru kronon jebar-jebar ke ilmu dubur-dubur ke ilmu sengungkuli kodar hajah asal dengan syarat maukabeh ikhlas krono Allah jadi seng ikhlas niku wong seng duwe ilmu guruni jadi nik didi guru seng ikhlas nik didi murid manut karo guruni saiki kewale muridnya cekalane guruki kudu apa ikhlas ya bahaya bahaya nampang boder muridnya cekalane guruki kudu ikhlas mangle muridnya rambayar karo gurune gurune cekalane muridki kudu anut apa anut guru poseng mangle muridnya ngunake gurune gurune mangle ngunake apa muridnya muridnya uang cekalane riwe ngejen dengan ngeen dengan alim kudu anut wajhillahi taalaa krono Allah aja usaha n�k saban ilmu macem-macem diara ulama ulama ini jama' wong sengerti pirang pirang ilmu makan es kue untuk martabat koyongotan ku alati takli martabatan nubuah engkau wis sampai utawa nyandingi martabat kenabian jadi martabatnya porang ulama ini ku nyandingi tegase seolah-olah dia telah mencapai martabat kenabian, tapi duduk duduk nabi dan semua martabat mu'minin kuisangi sore ulama buhwiwong suki buhwiwong lungo kajibeng itu semua martabat yang tertinggi adalah para ulama fa'innal ulama'a mongkos tuhuni ulama alamilin kang podong ngamalake hum hiya ulama'iku alwasita itu tadi lantaran baina rasulillah antarane rasulillah sallallahu alaihi wassalam wabainal muslimin lantarane wong-wong islam didi ni njenengan wis didi ulama'a ni ku derajate nyandingi bersanding dengan derajatnya para ambiya dan martabat semua orang yang beriman itu di bawah orang-orang yang berilmu ulama'a ni ku tak balai ni pulah balai dudu kiai dudu ustad paham tapi orang yang memiliki banyak pengetahuan yang jawa dundang kiai padahal ada ngapun ten itu dudu contoh moco kitab ya rakbiso pidato ya rakbiso ngawin kewong ya rakbiso tapi dundang kiai ini ku ada pengen ngertau'u selamat kiai selamat paham dindang solo rojo nipi kalah karo kiai ku ngunik ku liwat awas-awas kiai ni liwat jebuna metu ni kebu paham ini ku dudu krono'alim tapi krono' dia muliak ulama'a kiai pok dudu tapi orang yang memiliki banyak pengetahuan khususnya di dalam alam muddini ada mending orang dundang kiai kiai sengkelat itu juga cipuna keris paling telulas ini ku yara kiai mana hurung tentu paham maka fa'innal ulama'ul amilin maka ulama' yang mengamalkan ilmunya adalah perantara wasit antara Rasulullah dan antara orang-orang Islam jadi ulama' yang amilin ini ku penyambung penyambung orang muslimin kepada Rasulullah s.a.w. maka ingat ulama' ini ku ada lorong nomor sisi al-ulama' ul-amilin ulama' yang amalki ilmunya mereka lah yang menjadi wasitah nomor lorong al-ulama' ul-ambilin paham saya hati-hati dengan ciri-ciri nomor keilmuannya sampai kepada Rasulullah s.a.w. s.a.w. Imam Malik Murideh Imam Nafi' Imam Nafi' Murideh Ibn Umar Imam Ibn Umar Murideh Rasulullah s.a.w. alaihi wa alaihi wa alaihi wa alaihi wa salam ini menjadi wasil lah menjadi penyambung dan besok semakin zaman akhir-akhir-akhir ini ku mulai sekedik ulama' ulama' amilin ini jadi saya hati-hati ini al- amilin harus tambahin B ini itu apa ambilin ini ku saya hati-hati itu makanya disini diberi keterangan fa'inna al-ulama' al-amilin maka sesungguhnya ulama' yang al-amilin bukan yang al-ambilin itu adalah wasil baina Rasulullah s.a.w. wa baina al-muslimin dan antara orang islam wa qaduqa lalan teman-teman ngendiko sopuh allahu ta'ala kusti allahu ta'ala fi fadli ahlil ilmi ing dalem unjuni utamani ahli ilmu ing dalem pengendikani allahu syahida naqsani sopuh allahu kusti allahu ana yang setuhun kelakuan la ilaha iku ra'uno pengeran kangten sembah illahu anging allahu wal malaikatul anaksani sopuh malaikat wa ulul ilmi lan wong kangdu ilmu ini ini sampaikan kusti Allah surat alih imran ayat walullah syahid allahu anahu la ilaha ilahu wal malaikatul wa ulul ilmi bahwa Allah bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain dia begitu pula marak malaikat wa ulul ilmi dan orang yang memiliki pengetahuan ulul ilmi ini siapa para ambiya wal mursalin wa sahabah wa tabi'in wal ulama'ul amilin jadi sakstrip derajatnya nangis sore apa malaikat ini para ulama ini ambiya sandhuri para malaikat sampai dipuji kusti Allah diteleh sakstrip wal malaikat wa ulul ilmi maka jari imam haddad fangzur mau ngangan ngangan nasira kaifa korona hal kaya opo mbarengake sop Allah hum ing ulil ilmi ma'am malaikati sartane malaikati Allah fis shahadati yang dalam naqsani ala tawhid dihi yang atas nyue cake yang Allah waqiyamihilan olain jumenengi olain jenengi Allah bil kisti kelawan adil wawwaw tawil lafal kistun iku al adlu takese adil ini bagaimana Allah menyertakan orang-orang yang berilmu itu beserta para malaikat di dalam persaksiannya mukane koyow tahlila notro mutla ilah 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 koyonggu nyanyian seremonial kematian koyow koyow islam kelemun ilah 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 mati koyow bahkan orang-orang lor koyow 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 dimun ini disepatani apa apa mati masalahnya orang-orang apa orang-orang ilah bahwa la ilah ilah itu keindahan keleshatan mukane wong seng biso naksani la ilaha illah huwa tiada Tuhan selain dia wong zikir yono nek drajat syariat la ilaha illallah nah istorikoh la ilaha illah anta syariat torekoh terus apa hakikot la ilaha illah huwa nah isma arifat la ilaha illah ana tiada Tuhan selain aku 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 Allah duduk aku abril dan wadud paham itu hanya otak atek bahasa saja nekul la ilaha huwa ki tegesi la ilaha ilallah maka orang yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah itu nomor siji Allah diwe Allah diwe neksani tiada Tuhan selain Allah nulis sobo wal melaikah yang orang yang memiliki pengetahuan orang yang memiliki ilmu maka mu angen-angen keperiye gusti Allah barengke malaikat di dalam persaksiannya mengesakan Allah kemudian gusti Allah njenengi kelawan adil dengan berdiri teguh di atas keyakinan anna hula ilaha ilahu wakala ngen-diko sobo ta'ala gusti Allah ta'ala kul ngucap sir hal anotoh yastawi podo alladzina ya'lamuna sobo wongakeh kang podo ngerti waladzina lanwongakeh la ya'lamuna kang orang ngerti jari gusti Allah ngen-diko nikutin surat az-zumar ayat songo hal yastawi ladzina ya'lamuna waladzina la ya'lamun apakah sama orang yang memiliki pengetahuan dan orang yang tidak memiliki pengetahuan niku gusti Allah bertanya kepadamu podo nopo 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 boten podo ngusin ddk sejin iku koronan duwi apa duwi pengetahuan ay tegesela yastawuna iku rapodo sobo alladzina la fit dunya o rapodo fit dunya yang dalam dunya walah lan o rapodo fil akhirati yang dalam akhirat nang dunya biwis rapodo ojo meneh akhirat hal yastawil ladhina ya'alamuna wal ladhina la ya'alamun apakah sama orang yang berpengetahuan dan orang orang yang tidak berpengetahuan yastawuna yastawuna la fit dunya walafil akhirat yastawuna ya'alamun di kehidupan dunya maupun di kehidupan akhirat jari imam haddad walakin walakin tetapi ini yufaddi lungutama ake sop Allah gusti Allah man yang wong ya'alamukang ngerti sop wong ala mana yang ngatase wong la ya'alamukang orang ngerti sop wong bidarujatin kelawan piro-piro derajat kasih rotin kang akeh maka derajat orang yang tahu dan orang yang tidak tahu ini sangat berbeda jauh sekali iki wong ngerti iki wong orang orang ngerti begitu pula kalangan dikos sop Allah kusti Allah ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat yarfa'ill la yarfa' yarfa' ngeluhurake sop Allah kusti Allah yarfa'illahu ngeluhurake sop Allah kusti Allah alladhina yang wong akeh amanu kang kudu iman sop wong akeh minkum saking sirakabih waladhina lan wong akeh utul ilma kang diparingi sop alladhina al ilma yang ilmu darajatin yang biru biru derajat ini surat al-mujadilah ayat 11 kusti Allah wajanji Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan ber ilmu saya mengangkat derajatnya Allah derajatnya pun dihadapan Allah orang orang yang berhubungan melar untuk duduk aku yang ada sastra jawa yang kita butuhkan di sisi Allah s.w.t sayyidina al-qoroni sayyidina al-qoroni ini total zuhiri disawang wong ini ranur gani tapi rasulullah s.a.w.t ngongkon sayyidina ali ngirim ke salam maring al-qoroni nangkampungi naun wali mah dianen teko yoran diteke tambah dianen norateko yoran diteke obo kalong kadang nguripin dianen wali besar s.w.t al-qoroni luru ini mangan yosak namuni ini bahkan di daerah yaman ketika wong wong ngurung ngerti s.w.t al-qoroni wali diara ini setengah kenter di sana setengah kenter berarti diara wong nangis diara wong nangis diara wong nangis padahal diara wong nangis kok bisa nangis bakal lipat mati bakal ngalami petang kubur bakal diwanti uruki tinggal koncone kok bisa nangis nangis ngelulu diara nangis wah donyo raspi rohobi tangisi bakal tinggal ditangisi dia tertawa kubur ini syekh al-qoroni kerajaan direktur ini membutuhkan ini kemuliaan walaupun durung mesti ini kusutnya Allah bisa ngendika maksudnya diangkat derajat ini nomor derajat mungguh Allah subhanahu wa ta'ala orang yang sampai alim yang sampai dirojo itu yang berbentuk orang yang alim berbentuk ini gampang itu itu walaupun itu yang alim yang alim kadus yang 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 ini 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 mayoritas ulama 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 yang ashab al-akwal wal-ahwal yang ahli pengucap ya ahli ilmu jeruan seperti ini aku kata ashab al-akwal sedih-sedih kola sedih-sedih apa ahli apa ahli ngomong jeru ini tidak tentu apa urib ini ulama ulama yang alamilin ini dekat dengan para malaikat sebab wal-malaikat tua ulul ilmi maka derajatnya ditinggikan bahkan ulama-ulama alim temenan ini mereka tidak pernah merasa kekurangan sedikitpun terhadap Allah subhanahu wa ta'ala merosoknya pun kepenak ma'wan murib berharat kepenak murib sukih nabam malih ay tegesi alal lazina ingat tasewong keh amanu kang bodo iman sobo lazina ini ku janjin Allah ya rafa'illahu lazina amanu minkum wal lazina utul ilma darajat dan Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu mengangkat derajat mereka wakala lalang dikosopo alaihissalam kan sign nabi alaihissalam al-ulama utawi ulama iku warasatul ambiya didi warisai poro nabi annal ambiya astuhni poro nabi keturunan 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 masjid masjid dikosopo 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 keturunan lebih dari 300 kabilah macam-macam dengan kabilah kabilah nyanek kan nabi ini mares tanah atau omah diwariskan sehingga itu sehingga senti mbura diwaris itu mbura maka nabi ini tidak mewarisi tidak mewariskan harta benda dinar dirham tidak mewariskan emas merah tidak mewariskan bundudunya inna mawar rasul ilma maka jenangan saat ini 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 nampok warisannya rasulullah sallallahu alaihi walihi wassalam ini orang waris itu orang orang tekan kalau tekan itu ngantuk turu kalau ini saya merasa ini kuluh ngantuk sambah ini kok ngantuk paham contohnya kalau ini kuluh mending ngantuk ini mending ngantuk anda ngantuk sambah ini malu-malu ngantuk tak pikir ini mau ngantuk apa rasul penting ngantuk apa mau ngantuk kan bisa ngomong ini ngantuk sambah bisa bisa ngomong al-ulama warasatul ambiya duduk ngantuk az-zuriyah warasatul ambiya keturunan nabi ini pewaris para nabi tapi al-ulama wajam menek seng ulama tur-zuriyah kaya al-habib abdullah bin alawi al-hadad ini sebuah contoh jadi jenangan pengen diti wong seng pewarisi para nabi ya maka engkau kejarlah pengetahuan kejarlah ilmu karena rasulullah ngantiko al-ulama warasatul ambiya orang yang beralmu adalah pewaris para nabi karena sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dirham emas atau perak dinar dirham tidak mewariskan uang tetapi para nabi itu mewariskan ilmu maka yang jenangan pengen diti ahli warisi rasulullah ya maka sampai carilah ilmu yang ingin diti ahli warisi korun ya carilah harta apa harta karun sama senengnya pak luruhnya apa harta karun kaya kaya korun apa maris ini ilmu semua bergerak dengan ilmu bahkan ilmu-ilmu yang fudul ilmu-ilmu yang macem-macem kaya syih muhammad alwan al-hindi kaya syamsuddin al-hanafi kaya pengpengan tidak pernah sepi sahaja ini di nardirham ini itu korun ilmu bukan guru salah seorang guru dari india seorang mursid sufi syih muhammad al-hindi ini itu tamu sampai temui itu min aina antar kaya di negara di min indonesia dari indonesia kaya nyangani di duitnya rupiah atusan rupiah atau rupiah kaya di kaya malaysia di sang ringgit tapi bu rogo itu sulapa yang berlaku paham ini kaya ulama ilmu ketip malah paham kaya imam abil hassan al-li as-shadzali ini ilmu macam-macam lantai panjang ilmu macam-macam wudhu berabisa kan segala sesuatu gerbangnya wudhu pak ilmu yang aneh-aneh yang berdoakan durung di selesai kewim pelayunya kaya wajaran sabu edinggu celonan orang makanya belajar ilmu yang berdoakan kalau orang bisa safir minimal sabi lunajah fassolatan dirembuka rukun sebab itu menjadi gerbang pak ilmu seneng aneh-aneh lempet bumi lempet macem-macem tapi dia mau ilmu berdoain durung selesai kondisi padahal seminggu rampung sabinah limang dino rampung akidatul awam limang dino rampung macem-macem ngelakoni kewajibanmu kemudian supaya pikantuk derajat warasatul ambiya maka engkau carilah ilmu yang lebih luas lagi lebih memper dalam lagi karena cari negusti Allah yarefa'illahuladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat orang menahulama saya muhammad isa al-yamani ini itu yang membiara beliau itu yang membiara tapi ketika telah sampai di mulutnya mereka jadi madu ini jadi susu campur madu takon sang murid itu khai syek kok bisa koyang ngotin lawong nyong polo nipor malaikat ini kuyone beliau walaupun dia bisa tiru koyang dene samband tiru ya teler temenan karena mereka dari jatih sama malaikat ini gak poong jadi tenuk mawan bisa jadi jadi kesampaian poong jadi ketih ini gak malaikat jadi 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 sama mangan segot jadi ketih ini yang dia molaikat kerjanya para malaikat ingkul nafs lama alaiha hafid fal yang zuril insa numimah yang dia molaikat yang kita tidak mengetahuinya malaikat mengetahuinya setiap wit-witan tidak molaikat yang dia molaikat nampak jeruk warna warna hijau kemudian kuning manis jadi itu tidak gusti Allah yang ngulani gedang itu paham tidak ada tugas dia para malaikat makanya kondoni KPKP yang ngecat lombok ngecat karo apa ada ada yang ngecat apa malaikat ini sebuah contoh malaikat itu luah ke macam malaikat ngerubah arah yang disuguh ke karo seh muhammad isha aliyamani jadi apa jadi sama atau jadi madu campur susu wongkusti Allah wa smuci syahid Allah anna la ilah ilah huwa wal malaikat wa ulul ilmi ini ilmu ilmu asrar ilmu 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 ikhtar ilmu 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 ishaan ilmu ishaan kan ilmu islam kenapa ini safinah ilmu apa iman wa akidatul awam ilmu ihsan minimal malutorekoh sungkan malutorekoh yang ngasih suyihid dinia supaya pikantuk darjadil ihsan paham ini dibuji ini orang-orang yang berilmu dan ber iman al-imam al-faqih mukaddam muhammad bin ali ba'alawi didiwali krono ilmu kan jengsah ngendiko darostul ilma hatta sirtu kutban waniltul maula imma walil mawali ini ini kita yang kita menarik darostul ilma hatta sirtu kutban darostu ngaji ingsun al-ilma ilmu hatta sirtu kutban sehingga aku didiwali kutub isonesh abdul qadir didiwali kutub ini krono diknenik yang luruh ilmu krono 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 misalnya krono 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 kawain bos hatta sirtu kutub kutub dimemper oleh derajat wali derajat pertama yang mengganggu ilmu bukan mengganggu topo ini cerita jawa kan bisa di wali asalnya apa topo sebuna not topo paham ini orang jalur yang hatta sultanul awliya sayyidi syekh abdil qadir al jilani bing nanti ko darustul ilma hatta sirtu kutuban darustu indres utawa belajar ilmu hatta sirtu kutuban sehingga aku berposisi pada wali wali kutub wakal lalan di kutuban alai salam terus sampai kemuliaan ilmu lah hasada orang orang iri iku mawjud ila fisnatain angin yang dalam perkorol suji rojulin wonglanang atah hukang paring hu yang rojul sabu Allah kusti Allah bil hikmati yang ilmu tahu hikmah fahuwa mongkau tawir rojul kuyak dingam malaki sabu rojul biha kelawan hikmah waju alimu halan mulangaki sabu rojul yang hikmah ana al-laylu yang dalam mong sombengi wan nah harilan rino ditih hasut iri niku kan dosa nabudan ditih hasut niku ngambrol ke tak kulul hasanat ngambrol keapian kuyuk geni ngobong kayu bakar ini jenangan dunggang hasut hasut panas ten bertahajud bertahajud newes turu subuh jamaah barjamaah sholat duha ini sholat duha samband ngetem nangar poma muruh tonggone nekake satria misale hati ini samband hasut setan ngece ngece ngeku amali samband bengiki ambrol ambrol ngece 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 hasut arah hasut ngece 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 keapian muka ngece 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 jauh hasut krono hasut kui mau ngece 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 kayu bakar ngece kere mele k onder hanker sada kutip kutip vx karam muka muka gemis waki jumat kelewán muka muka kita muka 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 wong payah itu kunetipi gedi-gedi hasut hasut ini merusak amal kecuali ngerung perkoro iri pingin nomor sejiri karo rojulin atahullahul hikmah wong lanang sing diberi seseorang yang diberi kedalaman ilmu oleh Allah fahuwa yakudibihah wa yu'allimuha ana al-layl wa'an-nahar seseorang yang diberi hikmah jadi ngerung hukum ada hikmah paham ya jadi hikmah ini berarti orang mengerti hukum secara zuhir, kadang saat ini ada hukum secara zuhir pokoknya ini pokoknya ini rakan ada hikmah padahal ngerung hukum ada hikmah, berarti hikmah ini orang yang memiliki ilmu yang lebih dalam daripada pengetahuan-pengetahuan zuhir saja terus melewati batas ilmu hukum ini ditinang jurunnya hukum ini mesti ada hikmah berarti ilmu ini ceru orang yang memiliki ilmu ceru fahuwa yakudibiha dan dia mampu melakoni ilmu yang rosih yang ceru mahu wa yu'allimu ha ana al-layl wan-nahar dan ia mengajarkan ilmunya siang dan malam saya ingin kaya ngoten bata nopo nopo dia bisa saya juga bisa kaya dubewong aku dubewong aku kudu bisa kaya kaya bata nopo nopo ini kaya kaya orang yang kaya ngoten duduk ngangir ini yoh saya ngajikan aku tak bubar kemengkau saya gimana ini ini yang direni duduk ilmu ini berarti nah kaya 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 ilmu ya itu malah fasta bikul lomba kaya berlomba-lomba di dalam kebaikan jadi ada kongcomu rengking siji kaya dubewong esoknya saya rengking siji ini aku hasut kaya ngoten boten doso ini ini hebat ilmu di kulu syai'in mustah senaya kabeh perkara ini ada pengecualian kaya kesusu ini doso al-ajal minasyaitan kesusu itu setan tapi ada kesusu saya ngapik ini nomor siji kesusu nyawur utang paham jadi utangnya sahur kesusu inallah mas paham paham ada kesusu yang apik tergesa yang baik tergesa nyawur nyawur tangan dua di disawur tergesa kesah ngubur orang mati ini apik orang mati apik yang dikubur di Allah yang di Fonis genah di apik kemudian cepat-cepat agi-agi tobat ngorak kok tobat kesusu rapi kalem baik ini segala sesuatu ada pengecualiannya ngapusy doso kecuali ngapusy ngurukun sebuah kebaikan tukaran nomor loro ngapusy buju demi sebuah kebaikan buju ini ini harus buju jujur kalau ini harus kaya ayu kaya itu jengkel paham tidak ke dunia itu kaya ayu dewa tidak orang 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 tunggal karena di kamar orang 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 ini itu mampu apa kaya ngerti apa malah ini buju ini loro ngapusy kalau dapusy ini dapusy jadi kaya ini ada pengecualian buka IP orang itu doso tapi ada yang kudu nanti di majelis pengadilan ketika seorang istri ditempilingi lananya misalnya kejahatan apa itu KDRT kekerasan dalam rumah tangga di waktu itu beri sampai kalau buju buka IP itu itu Pak Hakim jadi saya mendil mawan itu mesti kamu mulai paham itu orang orang niat ngajuk pekoro itu maka kudu buka itu sebuah contoh hasut pun itu tidak baik kecuali di dalam dua perkara tidak boleh kau iri dengki panas ten kecuali dua perkara nomor di kedalaman hikmah kedalaman ilmu dan kemudian dia bisa ngelakoni ilmu bisa ngamal ke siang dan malam nomor di warah julian wong lanang wong lanang ini hanya perwakilan maksudnya seseorang ata kang taring hu ing rajul soba Allah gusti Allah malan ing arto fahuwa mongkau tawir rajul iku yung fiku ngin fakake min min hushake arto ana allail yang dalem mongso bengi wa ana anahar wa ana anahari lan mongso rino sing nomor loro kue iri karu wong sukih iri kronopo bondone mau diinfakake nang dalane Allah subhanahu watala jadi diwong sing sukih dan bondone digunake nggo api aku pingin sukih ngonewe sukih pak koyo kai tegesi duwite di yung fiku fisa bililah diinfakake nang dalane Allah subhanahu watala watala nampak nampak jadi nomor siji iri karu wong sing alim ngamalki almune siang dan malam nomor loro sukih iri pingin dalam arti hasud disini pingin makna hasadihuna alhibtoh makna hasud disini tegesi pingin jadi hasud sing pinu jin iku pingin duduk hasud ngang iri dengki mang lepingin gawe sing sukih melarat iku boden jadi nomor siji iri karu sing alim sing siang siang Terima kasih.